Oke, kalau kita bicara visi dan misi dari Visum, tidak bisa terlepas dari visi dan misi di universitas. Visi yang selama ini kita bangun, kita coba terapkan dan implementasikan ke depan adalah yang pertama, visi dari Fakultas Ilmu Sosial Humaniora adalah menjadi fakultas yang terdepan serta unggul dalam hal ini, kesempurnaan berbasis Tourism Trainer di tahun 2023. Nah, hal ini sesuai dengan visi yang ada di universitas. Kemudian, berbicara mengenai misi, ini tentu sesuai dengan slogan kami, ya ini respect, ada responsibility, ada perfect atau kesempurnaan, dan yang terakhir, totality. Jadi, kami dalam menjalankan program studi mengemban amanah yang diberikan oleh universitas melalui izin dari kementerian, tentu mengedepankan nilai-nilai ini, agar apa yang kami harapkan menjadi visi dan misi universitas diturunkan dari menjadi visi dan misi Fakultas, tetap sesuai begitu. Sesuai dengan apa yang menjadi basisnya kita dalam proses perguruan tinggi, yaitu Tourism Trainer. Halo kawan muda, balik lagi nih di Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Raunzai. Udah pada tau lah ya Bisik Muda itu apa? Bisik Muda adalah tour show yang seru dan asik bersama bintang tamu yang keren-keren dan sangat menginspirasi. Nah kawan muda, acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong di Facebook, Instagram, dan Youtube. So, buat kawan muda yang belum follow, yuk follow dan subscribe seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong, agar kawan muda dapat terus update informasi terbaru dari Uni Muda Sorong. Nah, kawan muda dibincang asik kali ini, saya tidak sendirian nih, saya ditemani oleh Bapak. Aldila Yulia Willis Sutikno M. Ham, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Bisik Muda kali ini kita akan mengulik tentang ilmu sosial dan humaniora bersama Bapak Dekan nih. Pasti kawan muda udah pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita berbincang dengan beliau. Halo Pak, gimana sih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik hari ini dan sangat luar biasa bisa berkesempatan atau diundang di acara Bisik Muda kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman baik di rumah maupun yang nonton pada hari ini. Baik Pak, boleh dong Pak menyapa kawan muda yang sedang menonton? Halo kawan muda, semoga dalam keadaan sehat semuanya, tetap semangat di masa pandemi. Semoga selalu stay positif dan teman-teman bisa terus berusaha maksimal. Baik Pak, perkuliahan nih Pak di kampus tentang COVID yang telah terjadi, gimana sih Pak perkuliahan di sini? Memang di awal masa pandemi, kita sempat mengalami kegugupan bagaimana menghadapi proses perkuliahan. Tapi dengan perkembangan teknologi, kemudian dengan kemampuan sumber daya manusia yang Uni Muda miliki, kita mampu menjawab persoalan itu dengan mengoptimalkan kuliah secara daring. Makanya salah satu aplikasi LMS yang Uni Muda miliki kita maksimalkan agar dapat terus berjalan proses kegiatan belajar dan mengajar. Tentu di tahun-tahun ini karena sudah mengalami kelonggaran proses pandemi, makanya kita berusaha untuk mencoba mengkombinasikan antara proses pembelajaran secara luring dan daring. Makanya sekarang ada yang beberapa menggunakan daring dan ada juga beberapa yang menggunakan luring di kelas. Baik Pak, berarti perkuliahan kita nih blending ya Pak. Seperti yang kita ketahui nih Pak, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan fakultas yang tergolong masih baru sekali di lingkungan kampus Uni Muda Sorong. Berarti Pak, Bapak ini masih baru sekali yang menjabat menjadi seorang dekan nih Pak. Gimana sih Pak, awalnya Bapak menjadi seorang dosen di Uni Muda Sorong sampai Bapak bisa menjadi seorang dekan seperti saat ini Pak? Oke, kalau cerita tentang bagaimana awalnya kemudian proses pembentukan fakultas ini kemudian hingga saat ini, jadi begini awalnya. Pada waktu itu tahun 2018 kampus ini melakukan perubahan bentuk dari yang dulunya sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, kemudian menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau yang lebih kenal dengan Uni Muda. Nah, awal berdirinya itu tiga fakultas. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sain dan Teknologi, kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Kurang lebih saya menjabat menjadi dekan itu sudah tiga tahun dari 2018, 2019, 2020 dan sekarang masuk 2021. Program studi awal yang kami bina atau kami diberikan izin oleh kementerian adalah program studi ilmu hukum pada waktu itu. Kemudian sekarang bertambah menjadi beberapa prodi, ada psikologi, ada ilmu pemerintahan, ada ilmu komunikasi, ada manajemen, yang terakhir ada bisnis digital dan hubungan internasional. Lumayan banyak sekali ya Pak, program studi yang ada di Visum itu sendiri. Gimana sih Pak rasanya memimpin suatu fakultas yang masih tergolong baru berdiri nih di lingkungan kampus? Coba Pak-apak ceritain ke kawan muda yang sedang menonton. Ya, gimana rasanya memimpin sebuah fakultas? Tentu ini tidak bisa dijawab dengan sesuatu yang kita kerjakan saat ini. Tentu ini bisa saya jawab dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin saja teman-teman bisa dapat di perguruan tinggi, terutama pada saat jadi mahasiswa. Keterlibatan saya dulu selaku mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, dalam organisasi, ini juga membawa pengalaman yang menarik bagaimana saya bisa memimpin salah satu fakultas di Uni Muda Sorong. Nah, berbicara masalah fakultas ilmu sosial di Uni Maniora, yang sekarang jumlah prodinya banyak, memang pada dasarnya kita harus yang pertama menjadi orang yang lebih teliti, terutama karena prodi dan mahasiswa jumlahnya cukup banyak, jadi kita harus berupaya, kemudian bagaimana bisa menjadi prodi yang dalam hal ini semua sehat, kemudian dalam prosesnya berjalan dengan baik, baik secara administrasi, dan juga bagaimana ke depan bisa membuat prodi ini berlanjut dengan mandiri, jadi menghidupi prodinya dengan sendiri, begitu. Baik Pak, tadi saya dengar nih Pak dari pembahasan Bapak, bahwa Bapak bilang alumni dari STKIP, apa Bapak ini termasuk alumni juga Pak? Bukan, kalau saya alumni dari salah satu perguruan tinggi di Jogja, kecuali ibu saya merupakan alumni angkatan pertama dari STKIP Muhammadiyah Sorong. Wah keren sekali dong Pak, berarti Bapak ini jauh dari Jogja, tiba di Papua ini langsung jadi dosen di sini Pak? Sebenarnya orang tua saya aslinya Jawa, kemudian mereka transmigrasi ke sini, kalau bicara menjadi dosen kurang lebih sejak tahun 2016, saya jadi dosen di sini hampir 5 tahun, kemudian selama jadi dosen di sini banyak pengalaman yang saya dapat, baik secara internal ataupun eksternal dengan beberapa perguruan tinggi lain, atau dengan beberapa pemerintah daerah, begitu bekerjasama, makanya kalau beberapa dosen di Uni Muda Sorong masih muda, tapi memiliki banyak-banyak pengalaman, tentu itu salah satu ciri khas dari Uni Muda. Iya benar sekali nih Pak, berarti lumayan lama ya Pak, 5 tahun loh Pak, itu lama sekali loh itu, dosen-dosen di Uni Muda juga memang sangat muda sih Pak, masih muda-muda sekali menurut saya. Pak, visi dan misi nih Pak dari Visum itu sendiri? Oke kalau kita bicara visi dan misi dari Visum, tidak bisa terlepas dari visi dan misi di universitas. Misi yang selama ini, visi yang selama ini kita bangun, kita coba terapkan dan implementasikan ke depan adalah yang pertama, visi dari Fakultas Ilmu Sosial Humaniora adalah menjadi fakultas yang terdepan, serta unggul dalam hal ini kesempurnaan berbasis Tourism Brainer di tahun 2023. Nah hal ini sesuai dengan visi yang ada di universitas. Kemudian berbicara mengenai misi, ini tentu sesuai dengan slogan kami, ya ini respect, ada responsibility, ada perfect atau kesempurnaan, dan yang terakhir totality. Jadi kami dalam menjalankan program studi, mengemban amanah yang diberikan oleh universitas melalui izin dari kementerian, tentu mengedepankan nilai-nilai ini, agar apa yang kami harapkan menjadi visi dan misi universitas, diturunkan dari menjadi visi dan misi fakultas, tetap sesuai begitu, sesuai dengan apa yang menjadi basisnya kita dalam proses perguruan tinggi, ya ini Tourism Brainer. Pak, di visi Tourism ini menaungi berapa saja sih program studi? Kurang lebih untuk saat ini ada 8 program studi, yang tadi seperti saya jelaskan ya, paling terbaru itu ada 3, ada ilmu komunikasi, kemudian manajemen, dan bisnis digital. Bisnis digital Pak. Begitu. Pak, dari 3 program studi nih Pak, apa kedepannya Bapak ingin menambah program studi lagi? Terkait proses penambahan program studi, kembali kita lihat pada pasar yang terjadi saat ini. Tentu ini semua bukan kebijakan saya pribadi, tapi bagaimana unsur lembaga atau universitas nanti melihat peluang ke depan, apakah perlu atau tidaknya menambah program studi baru? Karena program studi ini kan harus berkembang, terutama menjawab persoalan, atau menjawab keinginan dari calon-calon mahasiswa baru kita, yang tentunya memiliki keinginan yang terus berubah. Salah satunya adalah program studi bisnis digital, yang memang kalau dirasa bukan merupakan program studi lama yang kemudian hadir, tapi merupakan benar-benar program studi baru, terutama terkait dengan teknologi, perkembangan, inovasi yang saat ini terjadi, maka perlu salah satu program studinya adalah bisnis digital. Bapak, benar-benar berarti bisnis digital ini benar-benar masih sangat baru di lingkungan Visum sendiri Pak? Kalau program studi yang begitu banyak Pak, apa aja sih mahasiswa berprestasi gitu, atau ternyata prestasi yang sudah diraih oleh Visum sendiri Pak? Oke, masalah prestasi walaupun masih muda, tergolong masih muda, kami telah mengukir beberapa prestasi, baik di tingkat regional, di tingkat bergeruan tinggi, ataupun di tingkat nasional. Nah, beberapa yang bisa saya bagi kepada teman-teman sobat muda di luar sana, yang pertama, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora ini pernah dinobatkan, atau salah satunya pernah, mahasiswanya pernah dinobatkan sebagai juara tiga film pendek nasional tentang temanya anti-narkoba. Kemudian, beberapa mahasiswa di Visum juga mengikuti kegiatan kampus mengajar. Begitu, kampus mengajar baik yang ada di Sorong, maupun yang ada di Provinsi Papua, juga mengikuti pertukaran mahasiswa, terutama di perguruan-perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa maupun di Sumatera. Kemudian, ada prestasi lagi terkait dengan mewakili perguruan tinggi di kompetisi debat mahasiswa nasional atau KDMI yang tahun lalu. Semoga tahun ini kita bisa terus menasbihkan diri, menjadi fakultas yang bisa menjuarai segala kompetisi yang ada di perguruan tinggi maupun yang ada di nasional. Baik Pak, berarti mahasiswa dari Visum ini banyak sekali yang sangat-sangat berprestasi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Pak, di sini saya punya banyak pertanyaan nih Pak tentang Visum. Banyak mahasiswa atau karyawan atau abdi negara nih Pak yang mungkin ingin sekali mendaftar di Visum Mundi Mundi Sorong tapi terkendala dengan jadwal mulia reguler. Apakah bisa Pak? Dan gimana sih caranya Pak? Sesuai dengan program terbaru dari Kementerian Pendidikan, terutama Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, di sini sebenarnya membuat calon mahasiswa terutama yang berlatar belakang seorang pekerja begitu, menjadi lebih memiliki akses terutama untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, karena banyak program-program yang secara langsung menerjunkan mahasiswa itu sendiri untuk dapat mengambil peran di dalam dunia industri. Apalagi yang sebaliknya, tentu kami memberikan penghargaan terutama kepada para pekerja begitu yang misalnya ingin kuliah kembali atau ingin kuliah sebagai mendaftar mahasiswa baru dengan berbagai macam program yang nanti bisa kita jalankan, bisa kita bantu untuk tetap berkuliah dan sebagaimana proses pekerjaan tetap berjalan. Tentu ini merupakan hal yang bisa kami lakukan melihat dari proses perkembangan program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Berarti buat para karyawan dan abdi negara sudah dipermudah dong Pak? Bisa. Yang tadi Bapak sebutkan nih Pak, tentang kampus merdeka. Apakah VISUM cuma satu program itu saja Pak? Atau ada banyak program lain dari kampus merdeka ini yang diadakan oleh VISUM? Sebenarnya mengenai kampus merdeka ini kan program baru dari pemerintah. Tetapi pada pelaksanaannya kami telah melakukan hal-hal yang serupa terutama terkait program-program di kampus merdeka. Misalnya melaksanakan proyek manusiaan, kemudian mendampingi desa-desa binaan, dan kemudian kami melakukan pertukaran mahasiswa baik di tingkat regional maupun tingkat internasional. Begitupun kami juga di beberapa event kami melakukan studi banding. Walaupun sifatnya belum cukup lama, tapi setidaknya ini adalah cikal bakal kami bagaimana mengimplementasikan secara masif terkait dengan program kampus mereka. Supaya mahasiswa itu tidak hanya berkembang secara teori, tapi juga bagaimana menyeimbangkan perkembangan mahasiswa itu secara praktek. Makanya ada istilah akademisi dan praktisi. Nah, kalau mahasiswa mendapatkan dua pengetahuan ini, dua ilmu ini, tentu dalam menjawab persoalan yang setelah kemudian nanti mahasiswa ini menjadi sarjana, tentu akan lebih cepat respon-respon terhadap pasar. Nah, ini sebenarnya calon-calon sarjana yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan. Ya, baik Pak. Pak, di sini tuh saya benar-benar penasaran sekali nih Pak. Harapan Bapak ke depannya nih Pak untuk Visum? Ya, kalau berbicara harapan saya untuk Visum atau untuk Universitas Unimuda Sorong ini sebenarnya banyak yang saya harapkan. Terutama bagaimana mahasiswa atau Visum sendiri menjadi salah satu fakultas yang mampu memiliki banyak mahasiswa. Kita tahu persaingan di dunia perguruan tinggi itu cukup ketat. Kalau tidak kita bisa memunculkan ide-ide baru, memunculkan gagasan musim baru, memunculkan innovasi baru, mungkin saja kita akan tertinggal. Tapi memang harapan saya yang pertama, Visum dapat terus berlanjut ke depannya, walaupun bukan saya nanti pemimpinnya atau yang lain, yang kedua, Visum tetap terus berenovasi, terutama bagaimana membuat mahasiswa itu tetap berada di perguruan tinggi ini hingga selesai. Kemudian ketiga, saya juga berharap ke depan Visum dapat dipimpin oleh seorang pimpinan yang bisa menaungi seluruh mahasiswanya, menaungi seluruh sifitas akademikanya, baik tenaga kependidikan, kemudian tenaga pendidik, supaya kebersamaan ini akan berlangsung terus menerus dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Saya berharap semoga harapan Bapak dapat terkabulkan, dapat terwujud bagi Visum itu sendiri. Nah Pak, terakhir nih Pak, terakhir. Bagaimana sih Pak mengajak kawan muda di luar sana untuk bergabung nih di Visum Uni Muda? Ya, untuk kawan muda yang ada di sana, yang ada di luar sana, terutama yang menonton acara ini, saya pribadi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora untuk dapat bergabung, terutama ke perguruan tinggi kami sesuai dengan program studi-program studi yang kami sediakan, dapat teman-teman ikuti informasinya terus dan dapat teman-teman apply setelah lulus SMA nanti, dapat melihat informasinya di IG at Visum Uni Muda Sorong dan FB Visum Uni Muda Sorong. Nah kawan muda, tadi itu bisik muda, bincang asik bareng Uni Muda dalam segmen lebih dekat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah kawan muda, tadi kita udah dengar pembicaraan nih dari Bapak Dekan bahwa bagaimana berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan bagaimana visi dan misi, bagaimana buat karyawan dan abdi negara yang ingin bergabung lalu buat prestasi-prestasi dari mahasiswa Visum yang sudah sampai di tingkat internasional itu sangat luar biasa sekali dan untuk teman-teman di luar sana yang ingin bergabung yuk bergabung di Visum Uni Muda Sorong. Nah buat kawan muda, pantengin terus nih akun sosial media Uni Muda Sorong serta follow dan subscribe dan jangan lupa nih like dan share pastinya. Salam sehat, sampai jumpa dan see you! sub indo by broth3rmax